Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di channel Mama Resya Di video kali ini Mama Resya membagikan kegiatan hari ini ya Nah ini, tadi itu Mama Resya baru pulang dari pasar Ini tadi Mama Resya belanja harian aja ya Nah ini baru pulang dari pasar banget ya Mam Jadi belum buka masker, masih lengkap ya Jadi sekalian gitu ya Nanti setelah di unboxing ini semua Baru Mama Resya cuci tangan Terus buka masker, ganti baju ke negaraan Yaitu baju dinas di dapur Nah ini tadi itu ada minyak Mama Resya beli minyak curah aja dulu ya Seperapa Terus ada cabai merah keriting juga Terus ada bawang, bawang merah, wortel gitu ya Nah ini, ini ada cabai rawit hijau Segini tadi itu Rp2.000 ya Lumayan banyak kalau di pasar ya Mam ya Nah terus ini ada cabai merah keriting Tadi itu ini Mama Resya beli Rp5.000 aja Ini untuk Alhamdulillah untuk 2 kali memasak ya Mam ya Nanti bisa disimpan separuhnya di kulkas Nah terus ini ada bawang merah sama bawang putih Ini juga Rp5.000 Jadi belanja harian ini Hanya untuk 2 kali memasak Hanya untuk 2 hari ya Mam Nanti kalau misalnya udah habis Baru kita beli lagi ke pasar gitu ya Nah ini tadi itu menghabiskan uang Yang adalah Rp50.000 Untuk 1 kali belanja ini ya Mam Jadi ini insya Allah untuk 2 kali memasak Atau 2 hari Untuk 2 hari ya Jadi 1 hari itu Rp25.000 Nah terus lanjut Disini ada sayur-sayuran Oh ya disini ada tahu coklat ya Tahu coklat ini tadi Mama Resya beli Rp5.000 aja Isinya itu ada 10 ditambah 1 jadi 11 Nanti rencananya ini Mama Resya mau Bikin cemilan di sore hari ya Pada sore hari kalau misalnya Pak Su pulang Dari dagang Pak Su itu kan suka sekali sama gorengan ya Mam Terutama tahu isi Jadi kita nanti mau bikin tahu isi Nah terus ini ada toge Itu tadi itu Rp2.000 Nah ini ada kangkung Kangkung 4 tiket ya 4 tiket itu harga Itu harganya Rp5.000 Sampai beletetan ngomongnya Nah ini bumbu rendang Mama Resya beli jadi aja ya Bumbu rendang segitu itu harganya Rp10.000 Dan ini rempah-rempahnya Ini adalah bawang yang sudah diris-iris Tadi itu Mama Resya beli Rp2.000 ya segitu Nah ini ada serai, daun salam, daun jeruk gitu ya Terus daun kunyit Nah kalau di warung kan daun kunyit itu nggak ada ya Mam Nah paling kalau misalnya daun kunyit itu di tempat tukang bumbu dapur Nah ini adalah kelapa Kelapa itu Rp1.500.000 tadi ya Mama Resya beli Rp15.000 Nanti kita hari ini mau bikin rendang aja Untuk menu masakan hari ini Nah selesai sudah unboxing belanja harian Mama Resya Untuk dua hari ya insyaallah Nah ini lanjut kita mencuci piring Ini piringnya bekas malam ya Mam Menjadi sekalian aja gitu ya Selagi tangannya masih kotor gitu Jadi cuci-cuci piring Nanti sekalian ganti baju ke dinasan di dapur Nah ini semua bahan-bahan untuk masakan hari ini ya Sudah Mama Resya cuci dan siangin juga Ini ada santan Tadi ada daging yang udah dipotong-potong gitu Sekarang lanjut kita mau masak Atau menumis bumbu rendangnya Nah ini Mama Resya pakai wok pan ukuran 30 cm Kalau untuk ngerendang atau ngegulai-gulai gitu ya Mama Resya pakai wok pan yang besar seperti ini ya 30 cm ini ukurannya Wok pan bolde Nah ini kita tumis bawang merah sama bawang putihnya Sudah harum gitu ya bawang putih bawang merahnya Lanjut ini Mama Resya masukkan bumbu rendangnya Maksudnya bumbu rendangnya Tadi itu Mama Resya beli segini itu 10 ribu lumayan enak ya Bumbu rendangnya Ini di tempat yang biasa Mama Resya beli ya Mam Nah ini bumbunya kita aduk-aduk sampai Wangi ya Tidak langu lagi Nah lanjut ini kita masukkan Daging yang sudah kita cuci Dan masukkan juga Dadaunan ini Seperti Daun selerai, daun salam Daun jeruk Lalu kita aduk-aduk Nah lanjut disini Mama Resya Beri santan kental dulu ya Tadi itu kan ada 2 bungkus ya Santan kental sama santan yang encer gitu Jadi ini terlebih dahulu Mama Resya masukkan Santan yang kental Di aduk-aduk Sampai kita tunggu Santannya ini mengering Atau sampai si dagingnya itu empuk Nah ini Ditunggu sebelahnya ya Mama Resya mau Bikin atau mau Menggoreng ke rupuk Disini Mama Resya panasin dulu minyaknya Oh ya tadi itu Waktu menggoreng Mama Resya lupa Menekan onnya ya Jadi masih off Nah terus ini langsung aja Kita Ke Menggoreng Sambal Yaitu Menggoreng cabai ya Ini untuk sambalnya Jadi kalau misalnya Di rumah itu Tidak ada Sambal atau cabai Kayaknya ada yang kurang ya Mam Nah ini Biarpun sudah Bikin rendang gitu ya Rendang itu kan lumayan agak pedas juga ya Tapi tidak pedas banget Jadi tetap aja Masih ada sambal Tadi itu sambalnya ini mau dipakaiin pete Cuma Mama Resya lupa beli pete ya Jadi cabai aja Untuk kali ini Gitu Tadi itu Mama Resya hanya pakai Garam dan penyedap rasa aja Nah ini Sudah matang gitu ya Si cabainya Mama Resya matiin dulu kompornya Lanjut aduk-aduk Rendang yang disebelahnya itu Ini kita salin Si cabainya ini Kedalam mangkok saja ya Nah ini juga Si rendangnya ini Sudah mulai matang Dan empuk gitu ya Dagingnya Oh iya Kalau merendang Pasti Mama Resya pakai Walkpan Bolde ini ya Karena enak banget gitu ya Maksudnya bukan Karena makanya itu Kalau kita mengerenang ini Pasti kan ditinggal lama Lama gitu ya Sampai si empuk Apa dagingnya ini empuk Jadi Anti lengket Biarpun di Apa namanya Airnya sudah agak kering gitu Terus kita aduk-aduk Tetap aja gak lengket ya Enaknya gitu disitu Tapi kalau misalnya Pakai penggorengan biasa gitu Pasti lengket ya Mama Karena itu Pakai Bolde Alhamdulillah Tidak lengket gitu ya Si dagingnya Atau bumbunya Di pancinya gitu Nah itu Kompor yang Ngerendang tadi Sudah kita matikan Nah ini lanjut Mama Resya Ditunggu sebelahnya Bikin tumisan kangkung Untuk tumisan kangkung ini Seperti biasa ya Bawang putih Bawang merah gitu aja Mama Resya tumis Terus ditambahin Sedikit Irisan cabai merah keriting Karena cabai merah Rawit Mama Resya Ini ya Habis Tadi itu lupa beli Jadi pakai cabai merah keriting aja Gitu Nah terus ini Di aduk-aduk Sampai si Kangkungnya ini mateng Nah Mama Resya Sukanya layu seperti ini ya Si kangkungnya Nah ini Kangkungnya ini Sudah mulai layu Dan mateng gitu Lanjut kita matikan Kompornya dulu Nah ini udah mateng Semua gitu ya Menu masakan Untuk hari ini Lanjut ini Si kangkungnya Mama Resya salin Ke piring saji Nah ini ya Alhamdulillah Kangkungnya Sudah mateng Cukuplah untuk Makan Sampai siang ini ya Nanti kalau Mau Apa namanya Sayur lagi Kalau misalnya Si kangkungnya Sudah habis Kan masih ada Satu dua ikat lagi ya Mam Nanti bisa Kita bikin lagi Nah ini dia Si tumis kangkungnya Sudah mateng Ini lah menu Masakan Mama Resya Untuk hari ini Yaitu tadi tuh Disini ada Rendang Mama Resya Tadi masak rendang ya Alhamdulillah Rendangnya ini Empuk dan endes Sekali Nah terus disini Juga ada Tumis kangkung Dan ini ada Sambal Nah ini Ada Timun Untuk lalapannya Dan ini tadi itu Mama Resya Goreng kerupuk Kerupuknya itu Emang tinggal sedikit ya Mam Jadi digoreng aja Semuanya Nah ini Kerupuknya ya Cuma tadi lupa Di videoin Atau di on Ya Si kameranya Dan ini Alhamdulillah Nasinya juga Sudah mateng Jadi tinggal Santep Buat makan siang Untuk hari ini Nah ini Tadi itu Mama Resya Masak nasi itu Satu liter ya Ini Cukup Untuk Sampai Sore Untuk Lima Orang Oke Cukup Sekian dulu Video Mama Resya Untuk hari ini Terima kasih Yang sudah menonton Video Mama Resya Dari awal Sampai selesai Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Dan tekan juga Tombol lonceng Notifikasinya Biar teman-teman Tahu Video terbaru Dari Mama Resya Sampai jumpa Di video Mama Resya Selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa